Seorang relawan paslon Capres mendatangi KPU Kota Yogyakarta untuk mengadukan perbedaan angka antara yang tercantum di surat C-Planu dengan aplikasi Sirekap. Data DPT hanya 156 pemilih, saudara tapi di aplikasi Sirekap, salah satu paslon Capres bisa memperoleh suara hingga 800 suara. Salah satu relawan Capres bernama Stevi S. Wibawa mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta karena terdapat kekeliruan angka hasil perhitungan suara di aplikasi Sirekap. Data DPT di TPS 009, patang puluhan RT 18 RW 3 Gang Madu Bronto, Kota Yogyakarta sejumlah 156 pemilih, tapi yang keluar di aplikasi Sirekap keluar sebanyak 800 suara. Untuk paslon Anis Baswe dan Muhaimin Iskandar tercatat 64 suara, paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka 61 dan paslon Ganjar Pranowo dan Mahfod MD tercatat 26 suara. Data angka di TPS 009 yang diadukan telah diperbaiki pihak KPU Kota Yogyakarta. Data-data kekeliruan di Sirekap akan masih diperbaiki di rekapitulasi tingkat kecamatan berdasarkan data C Plano. Perbaikan itu akan diawasi pengawas dan saksi sehingga kesalahan data angka tidak terjadi lagi. Makanya nanti akan di kecamatan itu akan diperbaiki. Jadi masih beberapa kali membaca angka itu salah. Tadi kan X-X, kebacanya 805, X-X1 apa ya, masih tepatnya seperti itu. Jadi memang masih perlu perbaikan-perbaikan. Dan nanti itu kan pembacanya. Pembacanya, jadi utamanya adalah nanti tetap C plano, C hasilnya itu yang akan digunakan. Rekapitulasi suara tingkat kecamatan di kota Yogyakarta dimulai 17 Februari 2024. Pada tahap inilah pencocokan data dicermati kembali dengan disaksikan pengawas dan para saksi. Jumlah TPS di kota Yogyakarta hampir 2.000 TPS dan tersebar di 14 kemanteran atau kecamatan. Demikian Paulus Yesaya Jati, TVRI Yogyakarta melaporkan.